Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, kita masuk ya Pertemuan 13 Membahas tentang Routing fundamental Apa sih itu routing fundamental Nih, kita masuk ke materi Bentar ya Oke Kelihatan ya Routing fundamental merupakan Ini ada namanya tabel routing Ada layer 1 Sampai dengan layer 7 Dimana layer 1 sampai layer 3 Itu adalah hardware system Layar 4, 5 Itu sistem layer Sampai dengan application layer Disini terlihat ada 2 router Ada 3 router R1, R1, R2, R3 Disini Akan menghubungkan 2 buah PC PC 1 dengan PC 2 Sebentar Sebentar Oke, lanjut Nah, disini Nah, disini Nanti PC 1 dan PC 2 akan didaparkan di masing-masing router Yaitu router 1 dan router 3 Di mana nanti router 1 di copy juga Member-membernya Jalur-jalurnya yang akan dihubungkan Lewat mana saja Ke router nomor 2 Nah, dari router nomor 2 ini Akan didistribusikan Alamat dari masing-masing device ya Nanti juga Akan ada nambahnya Pemeriksaan Ketika di-allow Makanya nanti Antara PC 1 dengan PC 2 Bisa saling terhubung Pak, ini kalau misalnya merek Routernya beda Bisa nggak? Bisa Selama Memenuhi standar Dari internasional Router memilih jalan router baik Maksudnya apa? Maksudnya router menggunakan Yang namanya protokol Routing statis dan dinamis Untuk melakukan penelusuran Data sekaligus membangun Tabel routing Router menggunakan Tabel routing tersebut Untuk menentukan jalur yang terbaik Untuk meneruskan data paket Contoh Ada R1, R2 Di mana ini akan menghubungkan Satu sama lain Di mana masing-masing router ini Akan mempunyai member Atau subnet yang akan menghubungkan Router 1 Mempunyai member 192.168.1.0 Routing 2 Mempunyai member 192.168.3.0 Nah ini masing-masing akan terhubung Lalu Router memilih jala terbaik Maksudnya apa sih? Ini jalur terbaik yang dipilih oleh Routing protocol Yalah Berdasarkan nilai atau Metrik yang digunakan Untuk menentukan jarak Untuk mencapai jaringan Maksudnya metrik adalah Nilai yang digunakan Untuk mengukur jarak Ke jaringan tertentu Jalur terbaik ke jaringan Adalah jalan yang Metriknya rendah Protokol routing dinamis Menggunakan aturan Metrik Mereka sendiri Untuk membangun Mempembarui Tabel routing Disini ada beberapa Ada namanya routing Information protocol Atau RIP O CON Ada namanya OSPM Open Short-Tag Path-Pers Dimana Berdasarkan bandwidth Kumulatif dari sumber tujuan Selanjutnya ada nama IRGRP Enhanced Interior Gateway Routing Protokol Atau bandwidth Delay Load Dan Reliability Load balancing Maksudnya apa sih Maksudnya ketika Router memiliki Dua atau Jalur Ketujuan dengan Metrik yang sama Maka Akan di Beban Akan dibagi rata Jadi gak menumpuk Di satu jalur Load balancing ini Dapat meningkatkan Kinerja jaringan Teman-teman ya Dimana Load balancing Dapat Dikoronggurasi Untuk menggunakan Kedua protokol Routing Dinamis Dan statis Ini bisa statis Bisa dinamis Intinya dia akan Membagi jalur Menjadi sama rata Intinya gak ada Namanya terjadinya Penumpukan Teman-teman ya Routing statis Adalah Atau default Routing statis Dapat dilakukan Setelah interface Yang terkoneksi Ditambahkan Kedalam Tabel routing Routing statis Dikonfigurasi Secara manual Habis itu Routing statis Seharus diperbarui Secara manual Jika topologinya Berubah Mengkonfigurasi Routing statis Dalam jaringan tertentu Menggunakan Perintah IP Routing Network Mark next Hub if X Hit In Tf Dimana Mengkonfigurasi Default routing static Menggunakan IP root 0 0 0 0 0 0 0 0 Contoh Default routing static Ini adalah Penggunaannya Dimana Ketika IP root 0 0 0 0 Exit Habis itu Show IP root Dia akan Menampilkan settingan Yang Ada Dimana Disini ada Namanya Subnet 11.0 Dengan 10.1 Point 2 Point 0 Slash 24 Nah Ini akan Dikonfigurasikan Di router 1 dan Router 2 Dimana Masing-masing Router Juga mempunyai IP Intinya sih Kalau saya bilang Router itu Sebagai RW Dia menghubungkan RT RT Atau dia Sebagai RT Dia menghubungkan Nomor-nomer Warga Tertentu Routing static Nih Tari Wanya seperti itu Ada namanya Gateway Oblast Resource 0.0 Nah Kalau misalnya Routing static Seperti apa Ini Ada namanya Static Itu ada S nya Ya Di sebelah kirinya Ada static Nanti Akan terinci Routernya Seperti apa Settingannya Routing dinamis Mereka digunakan Oleh router Untuk berbagi informasi Tentang Resibility Dan status jaringan Pada lokasi yang jauh Atau remote network Digunakan Agar bisa Tetap Memelihara Dan memperbarui Tabe routing Mereka secara Otomatis Ada pengertian Router protokol Dynamis IPv4 Dimana Dapat mendukung Protokol Routing Dynamis IPv4 Ada IEG IEG RP Exchange Interior Gateway Protocol Itu siapa sih? Nah Itu adalah Protocol Distance Atau Vector Coba Coba lihat Di depan IEG RP Adalah Protokol Distance Vector Yang Diciptakan Oleh Perusahaan Cisco Untuk Mengatasi Kekurangan Rift Rift Itu Adalah Merupakan Routing Routing Protokol Agoritma Distance Vector Yang menghitung Jumlah Hub Sebagai Routing Matrix Jumlah Maksimumnya Adalah 15 Hub Nah Ini Ini dengan IEG RP Bisa Menambahkan Dari 15 Bisa menjadi 255 Hub Con Selanjutnya Ada namanya OSPF OSPF Merupakan Sebuah Routing Protokol Yang berjenis IGP Atau Interior Gateway Routing Protokol Yang hanya Dapat Berjalan Dalam Jaringan Internal Suatu Organisasi Atau Mewujudkan Dengan Menggunakan Sistem Pengelompokan Area Pengertiannya Disini Jaringan Internal Maksudnya Dimana Masih Memiliki Hak Untuk Mengatur Memodifikasi Sampai Dengan Memodif Dimana Selain itu OSPF Ini Merupakan Protokol Berstandar Terbuka Maksudnya Routing Ini Bukan Ciptaan Dari Pender Demikian Siapapun Bisa Menggunakan Menggunakan OSPF Ini OSPF Merupakan Routing Protokol Menggunakan Konsep Hierarchy Routing Artinya OSPF Membagi Jaringan Menjadi Beberapa Tingkatan Dimana Menggunakan Sistem Pengelompokan Area Oke Itu Perbedaan N Intermediate System To Intermediate System Atau Selanjutnya Dalamnya RIP Routing Information Protocol Yang tadi Saya bahas Itu ya Mana Ini Mana RIP Merupakan Protokol Dan Algoritma Distance Dimana Menghitung Hope Sebagai Routing Matrix Jumlah Maksimum Hope Adalah 15 Hope Dimana Memberiki Namanya Saling Tukar Informasi Tiap 30 Detik Melalui UDV VVol 520 Menghindari Loop Routing Digunakan Teknik Split Horizon With Position Reverse Dimana Routing Protokol Yang Paling Mudah Dikonfigurasi Terima Terima Nah Habis itu Namanya Protokol Routing Dynamis IP V6 Dimana Routing Routing Cisco Mendukung IP V6 Nah IP V6 Ini Belum Digunakan Selanjutnya Biasa Digunakan Oleh ISP Ada RIP NG RIP Generasi Berikutnya OSP V3 Sama I E GRP Untuk V6 Yang Saya Minta Dari Kalian Carilah Pengertian Dari Protokol Dynamis Besit 6 Ini Terima Kasih Selamat Malam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Sehat Semoga Selamat 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 Selamat